Oke guys, selanjut lagi ya, ke materi selanjutnya. Kali ini kita bakal bahas tentang yang namanya paragraph. Di sini, di paragraph ini ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Jadi contoh, apa sih itu tag paragraph, apa itu pre, apa itu break, dan apa itu horizontal line. Oke, di sini kita kembali lagi ke konsepnya HTML bahwa kontennya HTML itu ada di dalam tag body. Nah, kemudian di dalam tag body ini kita bisa ngapain? Kita bisa ngasih banyak hal. Kemarin kita bisa ngasih heading tentang paragraph, misalkan. Nah, ini menjadi sebuah heading. Nah, gimana kalau kita mau membuat sebuah text biasa, text paragraph? Nah, caranya adalah dengan tag P, kemudian emetnya keluar, kita tap, kita bisa kasih rem. 100, misalkan. Nah, ini adalah rem Ipsom 100 kata gitu. Nah, sekarang kita coba ganti kebanyakan ya. Rem 30 aja. Nah, inilah yang dinamakan paragraph di dalam HTML. Namun, ada karakteristik yang perlu kita perhatikan. Jadi, ketika kita misalnya, saya nge-enter nih di sini. Nah, ketika saya enter begini, dan dia di auto-save. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sebelah kanan, dia ini tidak ada enter-nya. Nah, sementara di dalam codingan kita ada enter-nya gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan HTML yang, apa ya, istilahnya HTML yang kita lihat, itu belum tentu sama ya. HTML yang kita codingin itu belum tentu sama persis hasilnya dengan yang kita lihat di browser. Makanya ketika nge-develop, ketika ngoding, itu setup-nya adalah yang seperti ini. Jadi, sebelah kiri adalah VS Code-nya, sebelah kanan adalah si paragraph-nya, kayak gitu guys. Nah, gimana kalau mau ada enter-nya kayak begini, maka muncullah tag baru namanya brick. Brick atau BR. Nah, ini contoh. BR ini apa? BR. BR saya kasih di sini ya, di setelahnya titik saya kasih BR, eh sorry. Nah, apa efeknya? Nah, dilihat di sebelah kanan, si HTML-nya itu ke enter, satu enter gitu ya. Nah, kalau kita mau lebih dari satu enter, kita bisa pakai BR-nya dua kali atau tiga kali gitu. Nah, itu akhirnya dia bakal turun. Nah, di mana kalau kita mau buat lebih dari satu paragraf? Nah, bisa juga. Kita bisa tambahin paragraf-nya. Di sini, lorem 10 misalkan. Nah, lihat, perhatikan ketika kita nambahin satu hal yang baru ya, di sini. Misalkan antara P dengan P ini tidak ada enter-nya gitu ya. Saya hapus enter-nya. Kita lihat di HTML-nya, dia tetap ada enter-nya. Jadi, dalam satu baris ini, dengan yang ini, itu otomatis ada semacam satu enter gitu ya, di sini. Nah, kayak gini. Nah, itu bedanya antara P dan BR. Jadi, yang P ini otomatis, yang BR ini kita bisa lebih dari satu enter. Kemudian, bisa nggak? Nah, ini masuk akal nggak sih? Kalau dalam paragraf, ada paragraf gitu. Dalam P, ada P lagi. Nah, ini pada umumnya sih saya nggak pernah membuat kayak gini ya. P, dalam P lagi tes gitu. Ini jarang bisa terjadi. Tuh, lihat, di dalam hasil HTML-nya, dia malah keluar ke baris baru gitu kan. Jadi, biasanya P ini berdiri sendiri, satu buka dan satu tutup. Kemudian, dia jarang di, apa ya, jarang di, punya child juga P. Juga punya child sama-sama P itu jarang banget. Dan, best practice-nya, karena dia memang cuma satu paragraf, ya dia seperti diri sendiri. Bisa punya anak lain, tapi biasanya BR atau span. Oke, nah, perlu diperhatikan lagi, si tag P, ya ada tag HTML ini, itu default-nya display-nya block. Display block ini apa? Display block itu dia bakal kayak satu kotak-satu kotak gitu. Nah, ini satu kotak, ini satu kotak, dan dia akan turun ke bawah. Nah, ketika teman-teman pengen P-nya itu kayak di Word, ya, paragraf itu bisa kiri dan kanan, maka itu bentuknya berbeda, bentuknya akan menjadi, kamu butuh yang namanya CSS, kamu butuh styling yang display-nya inline. Nah, untuk bisa display-nya inline itu, kalau nggak salah itu pakai tag namanya span. Nah, ini, nanti kita bakal sampai ke sana ketika kita udah lebih jauh lagi. Nah, contoh, kita kasih aja deh span gitu ya. Nah, kalau ada span, ya, span kita kasih tes span. Nih. Nah, lihat di dalam tag P ada span, tapi spannya itu tidak menurunkan elemennya ke bawah. Nah, seandainya kita ganti span ini dengan P, ini ya. Maka dia display-nya blok. Nah, akhirnya turun, nih. Efeknya apa? Yang lainnya juga ikut turun. Jadi, itulah yang membedakan antara span dengan tag yang lainnya, kalau nggak salah ya. Jadi, teman-teman, kalau salah, boleh beli komentar atau punya info yang lain, boleh komentar di komen dan di Instagram juga boleh. Oke, tapi pada dasarnya tag HTML, default behavior-nya itu blok, span ini yang inline. Bisa dimodifikasi, bisa dimodif, ya, dengan CSS. Nah, tuh, tentang P dan PR. Nah, sekarang ada lagi nih, tag lain namanya pre. Pre ini apa? Nah, sekarang kita coba. Jadi, pre ini akan mencetak, ya. Kalau ini, ya, coba kita ngobrol tentang tag pre. Dia bakal mencetak. Persis seperti apa adanya di dalam pre-nya ini. Jadi, misalkan, tes 1, tes 2, tes 3, dan di bawahnya tes 4, kita save. Maka, dia akan mengeluarkan sama persis seperti apa yang kita setup di sini. Dilihat di sini ada tab-nya 2, dia ngasih tab 2. Kemudian, tes-nya juga pakai font-nya, font konsolan gitu. Dia juga akan mengeluarkan sama persis seperti itu. Terus kita kasih BR di dalamnya, bisa nggak? Tuh, dia juga akan men-translate tag-nya, ya. Tapi, dia tidak menampilkan sesuai dengan apa yang diinginkan browser. Browser kan nampilin pakai format font-nya mungkin Times New Roman atau apa, gini, default-nya. Tapi, di sini nggak. Jadi, font-nya konsol gini malah. Kemudian, kalau saya hilangin ini, ya. Nah, dia juga indentasinya ngikutin sama persis dengan apa yang ada di sini. Nah, biasanya ini kalau zaman dulu saya pakai buat ngedebug, 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 apa ya, ngedebug array, terus echo, pakai echo, tapi ada pray-nya, biar kelihatan array-nya persis sama persis dengan hasilnya ini. Nah, ini tentang syntax pray. Jadi, dia itu bakal mencetak apa adanya, gitu. Menampilkan apa adanya tulisan yang ada di sini. Misalkan, ini dikurangin. Nah, dia nanti juga akan turun, tuh. Test 2-nya juga akan turun. Nah, yang lain lagi, kita bakal ngobrol tentang horizontal line. Nah, horizontal line itu, ya, seperti harfiahnya di-translate, ya, dia adalah baris lurus, horizontal. Nah, dia bakal ngasih sebuah baris di sini. Yang si HR ini pun, sebenarnya kalau default kan jelek. Nah, si HR ini pun sebenarnya bisa di-styling pakai CSS. Jadi, kalau teman-teman nanti ketemu horizontal line yang, apa, yang bentuknya itu lurus, ada bentuknya putus-putus, bentuknya titik-titik, nah, itu adanya di sini. Bisa teman-teman cari di sini. Nah, ini kalau kita mau kasih HR di masing-masing situ. Nah, inilah sekilas tentang paragraph. Jadi, ingat keyword-nya adalah tag-tag ini, ya, itu dia display block, ya. Display block itu artinya dia bakal bertumpuk satu sama lain ke bawah. Dan tag yang inline itu adalah, salah satunya adalah span, ya. Saya nggak tahu ya, ada yang lain apa nggak, tapi salah satu tag yang inline bentuknya adalah span. Kemudian, HR, horizontal line, P. Nah, P ini, tadi seperti yang kita sudah coba, dia bisa, bisa dipunya anak. Sama, bisa punya anak, contohnya ini, anak BR, anak span, bisa juga punya anak P, tapi tidak saya rekomendasikan menggunakan P yang punya anak P. Mending P satu aja, paragraf satu paragraf, gitu. Oke, nah, itu dulu tentang paragraf. Semoga tercerahkan, dan semoga bermanfaat. Bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.